Oke halo semuanya balik lagi sama gue disini Jadi karena masih Masa PPKM Dan PPKM diperkanjang Jadi gue belum bisa kemana-mana untuk motret Dan kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian Seri-seri yang harus Bukan yang harus sih Yang menarik untuk kalian tonton minggu ini Jadi gue bakal merekomendasikan beberapa Seri yang Menarik untuk ditonton minggu ini Buat kalian oke jadi Sekarang kita langsung aja Masuk ke Seri pertama Jadi seri pertama kita Kedatangan seri dari Jerman Yaitu judulnya How to Sell Drugs Online Ini gue belum nonton sih baru gue masukin Ke wishlist Jadi ada beberapa Seri yang udah gue masukin Dan belum gue sempet nonton Cuman salah satunya ini karena gue kepo banget sama ini Kata orang-orang bagus dan gue bakal nonton sih secepatnya Jadi gue gak tau sinopsisnya ini Kayak apa dan gue bakal bacain disini Jadi seri ini Dibintangi dua orang anak kutubuku Yang mencoba menjadi drug lord di dunia online wild Yang sih menarik Mereka membuat suatu website Dimana mereka menjual MDMA Melewati website yang mereka buat Yaitu mydrugs.com Sampai akhirnya ada investor seorang pengusaha Belanda Yang ingin memasuk bahwa website milik mereka Hingga terjadi konflik cukup menarik Di dalam yang saat ini sudah ada tiga season dari serial ini yang bisa kalian tonton di Netflix Tiga season banyak juga ya Lu udah nonton? Bagus kan? Gue sempet ngeliat beberapa ini sih Apa namanya? Cuplikan lewat di tiktok Tau sendiri kan tiktok isinya film semua sekarang Gila Gila Gue kalau Kadang tuh kalau pas nge-scroll Ini film apa nih? Ternyata Dari situs bajakan Makanya Bahkan series gue aja udah dibajak Mudahal bisa ditonton gratis Sedih Oke series pertama ada How to sell drugs online Bisa kalian nonton di Netflix Ini bahasa Jerman berarti ya? Bahasa Jerman Oke yang kedua Ada yang lagi viral banget Datang dari Korea Judulnya Neverlust Ini adalah serial drama yang menceritakan Yonabi Seorang perempuan yang sudah tidak pernah Percaya cinta karena bilang Naga kekecewaan terhadap mantan pacarnya Namun Dia tetap ingin berkencan untuk menemukan cinta yang baru Wow Seperti Emang kalau Korea tuh sebenernya Kalau bikin series segala macam Ceritanya gak jauh beda ya Tentang dua orang saling suka Cuman Mereka Bisa Nge-develop ceritanya tuh bisa kemana-mana Itu yang gue suka dari series Korea Bahkan gue kalau bikin Cerita pun Kadang gue nontonin series-series Korea Film-film Korea Buat nyeri ide Karena Jujur Mereka kalau bikin series tuh Ceritanya sebenernya simpel Cuman dua orang saling suka Cuman Pas nge-develop ceritanya tuh bisa ngelebar kemana-mana gitu Menarik banget Disini Dia bertemu dengan Park Jae-hun Gue takut salah sebut nama lagi Pokoknya Seorang pria yang menganggap Kencan ini adalah hal yang merepotkan Dia sering bertemu dengan banyak wanita Namun dia tidak mau menjalani hal yang serius Soal percintaan Mereka berdua adalah seorang pelajar seni Yang bertemu dan mereka mempunyai ketertarikan satu sama lain Walaupun berbeda karakter Kalian bisa nonton ini di Netflix Sudah ada Katanya lagi viral banget Gue sih Mungkin bakal Langsung naruh ini ke wastelis gue juga Karena ini gue belum nonton Sepertinya menarik Karena terakhir gue nonton Korea Apa ya? Ini Chris landing on you Itu bagus Itu gue suka nonton Korea karena itu Oke next Ada Dari Indonesia Jadi ini dari 5 sutradara Dan ada 5 cerita Dan gue baru nonton episode 1 Dan itu bagus banget Oke Kali ini ada Quarantine Tales Serial ini cukup membuat penontonnya speechless Karena ending dari serial ini Bagi yang belum nonton Serial ini merupakan film Tentang 5 kisah yang menceritakan banyak hal Jadi Ada 5 cerita Dari 5 sutradara Dan 5 cerita ini Beda-beda gitu Tiap episode nya Dan Yang gue suka adalah Dimana 5 orang sutradara ini Ada beberapa yang kita kenal sebagai pemain gitu Kayak Ada 1 dari Dian Sosro Wardoyo Dan dia bikin Film Quarantine Tales ini Menurut gue menarik sih Serial ini bisa kalian nonton di BS Cup online Dan Sekarang Sudah bisa ditonton di Netflix Yang gue suka dari sini adalah Akhirnya Kita punya Apa namanya ya Kita punya Cerita-cerita Yang 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 menarik gitu Karena kan ini Quarantine Tales ini Basenya sebenarnya Karena Awal-awal pandemi Kita semua orang di rumah Gak bisa ngapa-ngapa Akhirnya jadi cerita ini Ini dia yang diangkat sama mereka gitu Ada beberapa cerita yang diangkat sama mereka seperti itu Dan Top Bagus banget Next Ada The Witcher Ini juga lagi rame nih Katanya kayak ini ya Bukan kayaknya sih Maksudnya looknya kayak Game of Thrones ya Mungkin yang suka serial-serial Apa sih Game of Thrones Sebutannya Sand Fiction Bukan Sand Fiction ya Fiksi yang Yang gitulah bawahnya Oke Disini ada The Witcher Serial ini menceritakan Seorang pembunuh monster bayaran Yang bernama Geralt Karena berprofesi sebagai pembunuh bayaran Geralt justru sering Melihat bahwa ternyata Manusia bisa lebih kejam dari monster Dan ini membuat Geralt sadar Bahwa kebaikan dan kejahatan Tidak semudah itu Untuk dinilai Perjalanan Geralt yang dibintangin oleh Hendrik Cavill ini Oh Hendrik Cavill yang main ini ya Superman Mana mukanya Oh iya Iya bener Ini cukup menyit Jadi Hendrik Cavill ini cukup menyita Mata penonton Yang menyukai film fiksi Seperti Harry Potter Dan semacamnya Kalian bisa tanyain di Netflix Oke Setelah The Witcher Yang terakhir kita punya Di Antara Sunyi Jadi Di Antara Sunyi ini Adalah seri yang lagi Ngetrend Di Antara Sunyi ini adalah Seri yang gue suruh darai Sekaligus Gue jadi pemain disitu Gue sama Salsa Jadi pemain disitu Jadi ini seri Pertama gue Untuk tayang di Suatu platform gitu Gue gak mau terlalu banyak Ceritanya tentang ceritanya Kalian bisa tonton sendiri Jadi sekarang sudah episode terakhir Episode 1-6 Sudah bisa ditonton Itu kita syuting di Banyuwangi Itu kali pertama gue Menyutra dari seri Dengan tim yang Banyak gitu Itu yang besar Yang lumayan Ya lumayan besar Untuk gue Dan Kita bisa menyelesaikan film itu Menurut gue Suatu hal yang Membanggakan buat kita Karena Dari segi cerita Gue nulis Dibantu dengan Ada script writer Terus Segala macam Kita persiapkan dengan matang Dan Dieksekusi dengan bagus Oleh tim-tim yang Ikut Dalam proses syutingnya Oke Jadi yang menarik Dari seri ini Menurut gue adalah Karena kita syuting Di berbagai tempat Di Banyuwangi Yaitu tempat-tempat Tempat-tempat wisata Di Banyuwangi Kayak Apa? Kawahijen Terus ada Di Baluran juga Ada di Ada di Pantai Merah Terus di Apa ya? Akutan jawatan Jadi gue seneng banget Dengan Banyuwangi Karena Ada banyak tempat Yang bisa gue explore Di situ Karena Menurut gue Sesuai dengan skenario Yang udah dibuat Banyuwangi cocok Sebagai tempat eksekusi Dan sejauh ini sih Gue suka dengan hasil Yang sudah kita syutingin Dan sudah bisa ditonton ke kalian Semoga kalian suka juga Jadi Mending kalian langsung aja Nonton di True ID Karena sudah tayang Semua episode-nya Dan gratis Tidak perlu yang bajakan Jadi Itu dia tadi 5 series yang sudah bisa kalian tonton Sudah ada di platform yang tersedia Kalian bisa cari aja Dan Sekali lagi gue pengen ngingetin Jangan nonton yang bajakan Kalau gak punya Uang untuk berlangganan Mending kayak gue Kita patungan berlangganan gitu Jadi Jangan nonton yang bajakan Sebisa mungkin Karena jujur gue bikinnya capek banget Jadi kalian gak Perlu nonton yang bajakan Padahal gratis Buat di interasinya Yang lainnya tetap bayar Gitu Dan oke Itu dia 5 series yang sudah gue rekomendasikan Minggu ini Mungkin Nanti next gue bakal merekomendasikan lagi Karena gue sedang berjalan Nonton beberapa series Dan belum selesai Kebetulan Nanti kalau udah selesai Gue bakal ngasih tau ke kalian juga Jadi itu dia video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye